Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bertemu di dalam kelas kajian Asma'ul Husna. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan, rahmat dan karunia dari Allah SWT. Wa'ala amin. Seperti biasa kawan-kawan yang terahmati Allah, marilah sama-sama kita mulai ngaji bareng kita pada sore hari ini dengan membaca baswalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sore hari ini insyaAllah kita akan membahas nama Allah yang berikutnya adalah Al-Khaliq. Yaitu seperti yang kita tahu artinya yang maha mencipta. Alhamdulillah. 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 khalqan wa khalikan artinya ikhtara di khalaka artinya adalah ikhtara mencipta mengadakan atau ikhtira mencipta mengadakan dari sesuatu yang tidak ada kosong sebelumnya tidak pernah dibuat lalu kemudian menjadi adat itu adalah yang dikara wallahu khalikul kawun wallahu khalikul kawun selamat menikmati al-khalib dari kata khalaka yang artinya ikhtara ikhtara mencipta mencipta dari sesuatu yang tidak pernah ada dan sekarang menjadi ada dan kita bukanlah satu-satunya ciptaan Allah manusia hanyalah satu bagian kecil dari sebagian besar ciptaan Allah yang ada di seluruh bukan di seluruh bumi tapi di seluruh semesta atau al-khaun bukan universe tetapi multiverse kita kita dengar segala kerumitannya adalah bagian kecil dari ceritaan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan sedikit lihat ilustrasinya mungkin bagi kawan-kawan yang sudah pernah masuk kelas Asmawul Husna sebelumnya sudah pernah melihat ilustrasinya tapi bagi yang baru masuk kita sama-sama mari melihat seberapa banyak ciptaan Allah di muka bumi seberapa banyak yang telah dan dimana posisi kita sebagai manusia sebagai manusia di dalam ciptaan Allah ini kawan-kawan nanti kalau ada bunyinya bilang ada gak suaranya ada ada ya ada ustad baik kita lanjutkan bagi kalian apa yang ada di Terima kasih. 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 Bahkan manusia, padahal manusia hanyalah. Yang gak hanyalah gak seberapa gak. Bahkan kata Kiyai Mustafa Bisri, kalau digambar bumi itu sebesar telur puyuh aja, masih kegedean. Sebesar pasir aja enggak kelihatan. Di bumi yang kecil itu Allah tulis cerita kehidupan kita. Dari nenek moyang kita Adam, sampai nanti hari kiamat, perang Dajjal melawan Nabi Isa, itu sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan. Ini sudah selesai. 50 ribu tahun sebelum manusia dibikin, semestanya sudah selesai. Allah sudah menciptakan semuanya. Sudah selesai. Termasuk paus biru yang ada di lautan sana, yang setiap hari makannya itu harus sekian ton pelangton. Gajah binatang yang besar-besar. Semuanya sudah Allah urus. Termasuk yang paling kecil virus demam berdarah. Ibu bayangin ya. Gimana Allah menciptakan virus? Virusnya itu ada di dalam nyamuk. Nyamuknya itu ada di dalam bumi. buminya enggak kelihatan begini. Bagaimana virusnya? Sangat mikroskopik. Sangat kecil. Dulu orang-orang kafir itu menghina Rasulullah. Kenapa Allah membuat permama nyamuk? Padahal membuat nyamuk itu lebih sulit daripada membuat manusia. Iya. Karena sangat kecil. Sangat mikroskopik. Sangat mikroskopik. Ibu bayangkan pori-pori ibu. Kelihatan nih? Enggak kelihatan. Tempat saya aja cipayung enggak kelihatan. Gimana dibayangkan? Pori-pori. Nah. Ini ciptaan Allah. Kayaknya kalau setelah ngeliat ini, kita enggak begitu risau lagi mikirin skin care gitu ya. Kayaknya sepelek sih. Bikin kayak gulit yang sudah mulai keriput. Kayaknya sepelek gitu. SPP sekolah. Sepel. Kecil. Jadi ibu bayangkan Allah yang akbar maha besar, sebesar itu sering kita tidak percaya. Kira-kira gimana berasaan Allah diremehkan seperti itu oleh manusia yang kecil. Ya Allah apa iya kamu bisa ngasih risiko saya? Ya Allah apa iya kamu bisa ngasih keturunan saya? Ya Allah apa iya kamu bisa ngasih jodoh saya? Ya Allah apa iya kamu bisa jadikan saya orang besar? Ya Allah apa iya kamu bisa jadikan saya orang sukses? Ya Allah apa iya kamu bisa jadikan orang berkemakmuran? Ya Allah apa iya kamu bisa jadikan saya anak-anak keturunan saya orang-orang yang salih. Jadi Allah yang akbar itu, maha besar itu sering kita remehkan oleh makhluk yang seperti kita ini. Sampai orang itu kadang saking takutnya enggak makan itu enggak istirahat. Kerja sampai tengah malam menjelang pagi enggak istirahat. Padahal paus biru yang makan sekian ton, lang ton setiap hari itu tidur. Tidur paus itu. Waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Dan tiap hari makan. Tiap hari makan. Kita tuh sepiring nasi aja sampai kadang enggak bisa tidur. Hanya sepiring nasi anak saja kadang enggak pulang kerja. Tabrak aja. Jam istirahat tabrak. Gajah itu ya makanya ya 10 kali lipat manusia. Tapi ya gajah waktunya main-main. Waktunya tidur ya tidur. Kira-kira kalau bahas kita waktunya ngaji ya ngaji. Ya sholat ya sholat. Kita ini manusia gara-gara takutnya makan, sholat maghrib dilabrak tanggung. Lagi narik penumpang. Tanggunglah lagi di jalan. Tanggunglah lagi lembur. Tanggunglah nanti bonus gak cair. Itu yang dinamakan kurangnya tawakkal kepada Allah SWT. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi umat Islam itu harus dua dipadunya. Satu ikhtiar, satu tawakkal. Ikhtiar karena Allah SWT sudah memberikan kesehatan, tenaga, ya kerja. Yang kedua tawakkal bahwa yang memberi riski kepada kita itu, kepada anak-anak kita itu, kepada istri kita itu, bukan kita dan bukan kerjaannya kita. Tetapi karunia Allah SWT. Waktunya pulang, ya pulang. Waktunya tidur, ya tidur. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan sampai gara-gara kita meyakini bahwa riski itu karena pekerjaan kita, kita gak takut, gak bisa ngasih makan. Sampai mengorbankan kesehatan. Harus seimbang. Tawakkal kepada Allah SWT. Allah yang menciptakan miliaran galaksi, yang berisi miliaran planet, yang berisi miliaran matahari, yang berisi miliaran sistem tata surya, masa ngasih makan seorang Rudi Wahyu di agenda? Seberapa banyak sih makannya, Rudi? Lalu contohnya saya aja lah. Masih makan anaknya Rudi yang cuma beberapa orang aja gak bisa. Ibu-ibu yang dirahmat Allah SWT, dan kawan-kawan semuanya yang pernah mempelajari nama Allah Al-Latif. Al-Latif itu artinya yang maha halus, yang maha lembut, yang maha tidak terasa. Ibu-ibu kalau naik bajai, Bapak kalau naik angkot atau naik metromini, itu suka narik giginya, pindah giginya terasa, jeduk-jeduk-jeduk-jeduk. Terasa ya? Itu namanya belum halus. Tapi kalau kita minimal, misal minimal naik mobilnya, kalau enggak Rolls-Royce, Al-Fat, atau yang saya sini di atas 2000 lah, Rubicon, atau yang apa itu, di atasnya Al-Fat itu, Innova, itu kan tarikan giginya, suspensinya juga. Gak terasa ya. Ketika ada polisi tidur, itu namanya halus. Latif, gak terasa. Salah satu nama Allah adalah Al-Latif yang maha lembut. Maha lembut. Maha lembut. Jadi, mengatur segala sesuatu tanpa kita merasakan diatur. Dan di antara kelembutan Allah SWT, Allah yang berbuat lembut terhadap setiap bayi di perut ibunya. Coba lihat, kawan-kawan. Kita contoh. Kelembutan Allah terhadap manusia. di antara makna sifat Al-Latif yang dulu kita pelajari adalah tidaklah Allah, tidaklah Allah menempatkan sesuatu kecuali sesuatunya sudah siap. Ambil contoh. Kita semua hidup di dunia, ketika lahir dunia sudah siap belum untuk dihuni. Apa dunia seperti Mars atau seperti Venus. Sudah siap. oksigennya sudah siap. Apa namanya? Atmosfernya sudah standar. Gravitasinya sudah mendukung. Tidak terlalu ringan yang menyebabkan melayang seperti bulan atau tidak terlalu berat yang menyebabkan kaki sulit diangkat. Kalau kekuatan gravitasi dinaikkan sedikit saja, kita jalannya diseret-seret. seperti ada magnet. Tapi pas buat pakai jalan pas. Buat pakai berlari pas. Tanahnya sudah siap-siap. Tidak selalu berguncang. Allah sudah kunci dengan gunung. Jadi kalau bikin rumah nggak takut bakal retak terus karena tanahnya bergeser terus. Tanah kan bergeser. Kalau sudah kunci dengan gunung-gunung. Sudah siap. Itu nama alatif. Sebelum orangnya lahir tempat tinggalnya sudah siap. Kita kembali ke bayi. Ketika bayi itu masih di tulang rusuk ayahnya. Di tulang rusuk ayahnya. Di tulang belakang ayahnya. Di sini. Kelihatan ya. Makanan bayi adalah nafas. Udara ayahnya. Setiap ayahnya bernafas. Setiap itu juga anaknya makan. Jadi Bang Rifki kalau anaknya tiga. Kalau misalkan di belakangnya masih ada seratus. Kita kan banyak di sini anaknya. Dia nafas selamatnya. Jadi yang bujang-bujang itu punggungnya ada anaknya itu. Iya. Benih itu di ayah. Di sini. Ibu itu sel telur yang mengerami sampai jadi. Tapi benihnya di bawah bapak. Dan ketika anak kita sudah kita tanam di rahim. Tanam di rahim. Di rahim ibu. Masuklah ya di rahim. Makannya apa? Makannya adalah darah ibunya. Makannya ibunya ketika hamil berhenti haid. Atau menstruasi. Pas kan? Latif kan lembut. Coba bayangkan. Ketika hamil haid masih jalan. Si bayi makan apa? Pas itu. Salah satu makna al-latif itu. Haid. Berhenti. Yang dimakan adalah darah ibunya. Lewat tali pusar itu. Itulah makanan si bayi. Makannya ibu-ibu jangan pernah membiarkan anak itu bebas. Anak sudah dewasa mau masuk Kristen ya Kristen masuk Islam ya Islam. anak ibu itu darah ibu. Seluruh dagingnya dari ujung rambut ujung kaki itu darah ibu. Sampai terbentuk semua itu darah ibu. Ibu harus bertanggung jawab. Dan anak juga nggak bisa ngeles seperti orang feminim. My body is my right. My body is my choice. Tubuhku adalah hakku. Tubuhku adalah pilihanku. aku mau tidur sama siapapun waktu di TV-an. Tidak boleh ada orang yang ngatur termasuk orang tuaku. Tidak boleh ngatur saya tidur dengan siapa tinggal sama siapa. Itu perempuan. Dia pikir tahu-tahu ada lahir dari kue kelepon. Sampai orang tuanya nggak boleh ngatur. Feminis kan gitu. Jilbab adalah bentuk pemaksaan kepada anak penjajahan kepada anak. Nggak boleh anak diatur-atur. Dan sementara dia sendiri makan anaknya rok mini. Dia pikir anak bisa milih mana jilbab mana rok mini. Tetap anak itu adalah darah ibunya. Benih ayahnya darah ibunya. Dari mata sampai kuku itu ibunya. yang pertama darah itu membentuk jantung. Jantung memompat terus darah kesana kemari terbentuk otak, terbentuk mata, terbentuk daging, saraf-saraf, tulang semuanya terbentuk. Jadi jantung munak adalah darah. Makanya si ibu suka tahu apa yang terjadi sama anaknya. Jantungnya itu darahnya. Masih nyambung saja. Berhak orang tua memaksa anak untuk berbuat baik. Berhak orang tua memaksa anak untuk memakai kerudung. Berhak orang tua memaksa anak untuk sifulan. Tidak boleh pacaran sama sifulan. Karena dia milik ibunya. seandainya tidak ada Allah, anak itu harus nyembah orang tuanya. Dia milik ibunya. Betul. Milik ibunya, milik ayahnya. Seandainya tidak ada Allah, anak itu harus nyembah orang tuanya. Tidak ada. Tidak ada anak yang terlahir dari udara yang hampak. Semua terlahir. Cuman kan memang kita tidak mencipta. Iya kan? Betul gak? Manusia tidak mencipta ibu waladat. Ibu melahirkan, tidak menciptakan. Makanya harus menyembah pencipta. Ada gak yang rasa ibu itu sebagai pencipta? Enggak ada kan? Anak tahu-tahu jadi aja di perut itu enggak? Iya enggak. Kita tidak mencipta. Siapa yang membuat anak jadi? Allah subhanahu Allah. Jadi wajar kalau agama mengatur manusia. Manusia itu miliknya Allah. Kalau seandainya tidak ada Tuhan, manusia milik orang tuanya. cuman kan kita tanya orang tuanya. Pak Panggi atau Pak Idris pernah mencipta anak? Enggak ada apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak tahu beres selama sembilan bulan. Habis itu ngopi-ngopi. Ibu yang ngalami-hamil sembilan bulan. Kita tanya, misalkan Butri, Bureni, apakah ibu mencipta? Enggak ada Bureni juga waktu hamil enggak ada urusan bikin mata, bikin rambut, bikin hidung, bikin kulit, bikin gigi, enggak ada. Bureni ya rujakan lah mungkin sama kayak ibu-ibu yang main. Jalan-jalan ke mall, nongkrong makan bakso, enggak ada proses penciptaan yang dilakukan oleh manusia. Jadi wajar kalau agama itu mengatur, bahkan memaksa manusia. Manusia ini adanya dari mana? menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada minal adam ilal wujud ketika si anak sudah besar mohon maaf anak itu kan tinggalnya di ketubannya itu kan kok bisa bayi tidak tenggelam padahal ketuban itu air kok bisa ketika waktunya melahirkan ini yang normal bukan yang ada masalah si anak berbalik persis ke arah pintu keluar dari rahim siapa yang mengatur? Bisa berbalik persis berputar sehingga yang keluar kepalanya dulu kalau yang keluar mohon maaf bokongnya dulu masalah enggak? Masalah besar yang keluar kakinya dulu masalah kok bisa ketubannya pecah sampai persis waktunya memang harus pecah kalau ketubannya pecah dulu masalah bisa lengket di rahim itu semua sudah Allah atur itu namanya latif enggak meleset kecuali ada yang musibah memang ujian buat dia bahkan sampai benih ke rahim mohon maaf sperma ke indung telur itu sudah Allah atur itu di indung telur atau bulu-bulu bulu-bulu halus begini si sperma itu enggak bisa bergerak sebetulnya yang mendorong itu meluncur itu ada bulu-bulu sel telur itu kalau bulu-bulu bergeraknya begini yang ada keluar kenapa bulu-bulu di dinding rahim itu bergeraknya ke sana ke indung telur itu namanya latif semuanya sudah beres semuanya sudah beres dan rahim itu asam asam jadi yang paling kuat bertahan sampai ke sel telur itu yang basah yang basah coba kalau kita enggak dibekali makanan atau apa diisi itu yang kepalanya kayak cebong itu itu ada makanannya dia basah mati semua itu asam semuanya sudah jatuh dari mulai yang paling kecil itu namanya latif latif itu artinya rapih detail rapih semua sudah jatuh latif itu halus sekali halus sekali halus sekali sedetail-detailnya sampai ketika lahir mohon maaf kira-kira ini yang sudah punya anak itu air susu ketika hamil sudah mulai berisi belum sudah sudah kan sudah artinya sebelum melahir air susu ibu sudah siap kenapa si bayi enggak Allah suruh kerja aja gitu kayak kita masuk kantor karena Allah tahu bayi itu belum bisa kerja jadi makanannya air susu ibu dan itu sudah disiapkan kenapa si bayi enggak suruh makan pisang aja karena Allah tahu bayi itu belum dikasih gigi kalaupun nanti tumbuh gigi susu jadi makanannya susu Allah sudah siapkan Allah sudah siapkan jadi enggak akan Allah meleset itu enggak akan Allah meleset dua tahun menyusui ketika mulai tumbuh gigi mulailah bayi dikasih makanan pendamping asing yang lembut lembut nasi timbul ketika sudah tumbuh gigi yang asli bisa mengunya mulailah bayi bisa makan sosis bisa makan tempe menduan ketika sudah remaja bisa makan sembur jengko kenapa enggak kita suruh nyusu lagi karena kita sudah tumbuh gigi Allah tahu makanan orang yang tumbuh gigi yang ya pantas daging sate nyusu lagi enggak pantas jadi Bapak Ibu semuanya kenapa kita bekerja karena kita sudah balik sudah sempurna akalnya dikasih tenaga maka enggak pantas kita tuh rezekinya dikasih seperti bayi seperti dalam rahim jadi setiap fase ada rezekinya termasuk fase kita sekarang jadi jangan kawan-kawan jangan takut dewasa oh dewasa menakutkan kita harus cari kerja sendiri kita harus cari uang cari ini cari itu enggak karena memang itu tuntutan alamiah fitrah dari Allah kalau sudah dewasa ya dikasih kerjaan dikasih penghasilan begitu sudah siap makanya jangan ada mindset kita mencari uang jangan mengejar uang jangan ini saya tulis saja kenapa karena untuk Allah al-latif kalau al-latif artinya semuanya sudah siap uangnya sudah siap jadi ketika kita besar kawan-kawan uangnya sudah siap kalau kita mengejar rejeki berarti yang di depan rejekinya atau kitanya kalau kita mengejar sudah dewasa bukan enggak bisa nyusuk lagi enggak bisa makan nasi tim sudah Allah kasih tanggung jawab rejekinya kalau kita mengejar rejeki berarti kita itu ada di depan apa di belakang di belakang lari-larian kejar-kejaran berarti kalau kejar-kejaran biasanya yang dikejar larinya lebih cepat yang di depan lebih cepat lebih cepat makanya semakin rejeki dikejar semakin enggak dapet jangan pernah ngejar rejeki kalau ngejar rejeki berarti rejekinya enggak ada jangan ada di pikiran kita setelah dewasa kita akan mengejar rejeki mengejar karir enggak enggak ada karir yang dikejar enggak ada rejeki yang dikejar semua sudah siap coba bayangin kalau bayi itu harus mengejar air susu ibu kebagian air susu enggak susah bayangin bayi dua tahun dia harus berikhtiar mencari air susu susah air susunya sudah siap jadi tinggal tinggal sedot tinggal makan bayi makanya para kekasih Allah itu bilang Allah itu paling senang sama laki-laki yang seperti bayi bayi itu santai enggak mikirin takut rejeki karena dia tahu rejekinya tinggal makan sama sebetulnya ibu jangan terkecoh dengan permainan dunia ini bisikan syaitan itu selalu menakut-nakut selalu menakut-nakut rejekinya enggak ada rejekinya enggak ada rejekinya jauh harus kejar rejekinya jauh harus kejar kamu harus kejar terus kejar-kejaran itu enggak akan ada hasilnya bapak ibu semuanya todoh juga todoh enggak perlu dikejar mengejar cinta cinta kan enggak akan datang dikejar-kejar udah beda kasta itu namanya kalau yang satu dikejar yang satu mengejar mungkin enggak rejah mengejar kita secara logika mungkin enggak bang Rifki dikejar rejah mustahil secara logika yang ada bang Rifki ngejar rejah kalau kejar-kejaran kastanya sama enggak udah beda kasta itu enggak bakal ketemu sampai akhir umur juga enggak akan jangan mengejar rejeki udah beda kastanya rejeki lebih tinggi kastanya kita dia lebih selalu di depan enggak enggak kata Nukayim rejeki kalau dikejar kayak bayangan enggak kena-kena jangan mencari rejeki saya niat rumah Bismillahirrahmanirrahim mau ngejar rejeki jangan berarti kita menganggap rejeki itu lebih maju lebih hebat daripada kita jangan jangan juga mencari rejeki jangan karena sesuatu yang dicari berarti imam gak ada imam ngumpet ya kan sesuatu yang dicari itu imam gak ada bisa jadi ngumpet kalau enggak ada sampai kapanpun enggak akan ketemu kalau ngumpet kalau ketemu pun susah dapat kepalanya doang kalau mengejar rejeki sekalinya dapat pasti yang kecil-kecil buntutnya doang namanya rejeki dikejar jadi mengejar rejeki jangan ini mindset ya mencari rejeki juga jangan terus mindsetnya apa mengambil rejeki rezekinya udah siap ambil aja udah serok serok udah bismillah jalan nawah itu niat saya mau ngambil rejeki ya Allah kasih tau rezekinya di kanan kiri ambil kalau saya mau ke laut ikannya dimana nih mau saya serok mau mancing udah ambil mengambil rejeki artinya dalam air susu ibu itu tinggal jadi tiap pagi jangan pernah niat ngambil rejeki rejeki sudah ada disini bersama kita na tengok itu saya taruh di depan bukan apa-apa karena dia pipis dan pup dimana-mana udah taruh depan saya ingin jadikan dia kucing lagi karena selama ini kucing sudah dijadikan boneka boneka kucing gak bisa cari makan diumpanin terus kan eh eh kita serokin betul gak pipis kita buangin udah mirip boneka kita ini babunya gitu jangan gitu-gitu amat lah kalau pembahcanda ya mana ada kita jadi babu kucing saya ada kucing ras ada kucing kampung saya ingin ini kucing ras itu kalau kita lihat sejarahnya kucing liar juga dia sebetulnya cuman kelamaan sudah gak dibikin kucing dia dijadikan boneka boneka kucing saya ingin jadikan dia kucing lagi biar bisa nangkap tikus bisa ngelawan ular musang bisa saya taruh depan wah tetap aja gak cari makan duduk ini kelamaan jadi boneka ini kayak indah di jaman nenek kucing ras ini iya gak gerak tidur aja akhirnya akhirnya kita yang gerak juga beliin pakan 70 ribu 3 hari habis saya pengen makan bakso di bewok sebelahnya pakan kucing saya makan bakso 15 ribu beli pakan kucing 70 ribu astagfirullah berarti lebih bagus imannya kucing dalam hati nih kucing tuh gak pernah mikirin cari rezeki rezeki come here hanya gara-gara dia tawakal kepada kita kita bergerak mencari makan bagaimana kalau kita percaya sama Allah masyarakat siapa yang percaya sama aku aku cukupi kurangnya rezeki itu masalah kurang percaya itu aja selesai kurang yakin yakin kurang yakin yang harus dirahati itu yakin gitu ya kawan-kawan semuanya jadi ketakutan itu termasuk min was wasatusun walana bluan akum bisya'in min alho aku akan uji kalian dengan sedikit ketakutan jadi mari kita kembalikan ke hidup kita seperti fitrahnya fitrahnya memang Allah sudah siapkan bayi sudah siap ketika dewasa sudah siap jadi buang mindset bahwa kita menjadi dewasa karena kita harus mencari rezeki enggak hanya untuk mengambil saja kita dikasih tenaga itu untuk mengambil pikirkan semampu yang kita pikirkan gak mampu kita pikirkan ambil wudhu sholat hajat minta ya Allah rezekinya datang otak kecil otak besar ilmu kecil ilmu besar ilmu kecil gak pakai ilmu besar pakai ilmunya Allah otak kecil gak mampu otak besar otaknya Allah kita pakai kalau kita bisa pinjam istilah itu mentok ya Allah ketika kita sudah menuak lagi dari mana rezeki ya dari Allah juga kenapa Allah tahu orang tua itu sudah gak mampu lagi gak kuat lagi bekerja seperti kita masih pujangan masih remaja maka Allah datangkan cara rezekinya lebih mudah daripada rezeki anak muda seperti Allah datangkan rezeki bayi yang lemah itu mudah maka Allah datangkan rezeki orang-orang yang tua pun mudah jadi itu saya bilang kesini ke orang-orang yang teni bintang-bintang tiga bintang dua bintang empat gak usah takut pensiun gak usah takut pensiun nanti mau ngapain rezekinya orang pensiunan ada rezeki pensiunan orang tua yang gak punya pekerjaan Allah tahu caranya ngasih rezeki orang tua yang buta Allah tahu cara ngasih rezeki orang buta cicak sama nyamuk saja cicak dapat rezeki yang terbang kesana kemarin nyamuk apa cicak nyamuk kan yang nempel di dinding saja cicak sekarang yang dimakan cicak apa nyamuk nyamuk makan cicak nyedot cicak cicak makan cicak makan nyamuk Allah tahu Allah tahu elang aja bisa makan ikan yang ada di air Allah tahu ilmu Allah tuh keren luas tahu rezekinya orang tua rentak Allah tahu caranya ngasih orang tua rentak saya sedikit cerita ini buat sedikit gambar saya itu di usia dua kawan kan pasti pernah cerita lebih keren cuman saya nggak tahu aja di usia 25 tahun kan semua kita lagi ganteng-ganteng lagi produktif tenaga hebat posisi bagus modal bagus hasilnya apa nggak sebagus rezeki saya hari ini rezeki saya hari ini dengan kerja ya sesantai ini sesantai ini itu 10 kali lipat daripada gaji saya waktu jadi staff managing dia Allah tahu secara ngasih rezeki ya Allah tahu hari ini sudah dapat 500 ribu 500 ribu tadi pagi tadi pagi doang dapat 500 ribu rezeki dengan usaha yang ya sangat santai dibandingkan waktu masih kerja di kuningan di tendean di belakang cyber itu gerung cyber pagi-pagi harus pulang malam nanti Allah tahu jadi yang sudah sepuh Allah tahu caranya jadi kita tinggal ambil saja ya tinggal bilang sama Allah jadi jangan karena kita merasa usaha kita sudah makin melemah berarti rezeki kita akan melemah jangan yang penting keyakinan kita jangan tawakal kita semua jangan karena kita merasa sudah sakit-sakitan gimana nanti anak cari makan ayah saya itu rezekinya sehari itu bisa dapat di kampung ya sehari bisa dapat ayat seantara 150 sampai 300 ribu berarti itu sudah ada ayah saya usianya sudah 80 waktu itu dari mulai pensiun sampai usia 90 bisa dapat 900 9 juta ya berarti sebulan kalau 300 saja 9 juta itu jauh lebih gede daripada gaji kakak saya yang ajar di Muhammad kalau rezeki itu karena kerja keras harusnya gaji kakak saya itu lebih besar karena masuk pagi keluar malam belum lagi nanti ikut buka klinik praktek klinik ayah saya itu rezekinya ya dari mana ada saja dapat rezeki dapat rezeki bayangkan kalau rezeki itu karena kerja harusnya kakak saya itu rezekinya lebih hebat daripada ayah saya yang usianya 90 tahun rezeki Allah yang atur kita tinggal ambil-ambil kerja ya kerja saja jangan terlalu meyakini dengan pekerjaan kita kalau kerjaan lemah berarti rezekinya enggak ada kalau kerjaan kuat berarti rezekinya banyak enggak rezeki semuanya karunia Allah kita kerja karena memang udah gede bukan bayi lagi yang harus nyusup jadi cara ngasih rezeki orang gede pun Allah beda harus diambil harus apa namanya dijemput harus dipersilahkan kenapa supaya terjadi yang disebut khilafatul ardi manusia itu rame kesana kemari kesana kemari itu terjadi pergerakan rezeki sudah ada pada usia beberapa pun dari sejak dalam rahim masih bayi belum ada gigi sudah ada gigi sudah dikasih tenaga sudah dikasih otak yang sempurna otaknya nanti pikun semuanya ada rezekinya dengan caranya masing-masing Allah tahu izin bertanya ustad jujur saya kehilangan pekerjaan dari dua tahun yang lalu setelah itu penghasilan tidak tetap karena jenis usahanya belum fix bagaimana menyikapinya ustad tidak apa-apa penghasilan tidak tetap yang penting tetap tidak apa-apa penghasilan tidak tetap yang penting tetap mempunyai penghasilan nanti kita jawab secara detail kita selesai pertanyaan dalam syarah al-hikam yang keempat al-imam ibnu ato'illah asakandari mengatakan istirahat istirahatkan istirahatkan jiwa bukan fisik istirahatkan jiwamu istirahatkan hatimu istirahatkan akal fikiranmu minat tadbir daripada mengatur urusan rezeki daripada mengatur urusan hidupmu daripada mengatur urusan anakmu daripada mengatur urusan semesta daripada mengatur urusan kehidupan maka apa-apa yang sudah diatur oleh selainmu, maksudnya oleh Allah kamu jangan ikutan ngatur istirahatkan jiwanya istirahatkan akal pikirannya apa yang sudah diatur oleh Allah, kamu gak usah ikutan ngatur gak berhak kita ngatur-ngatur kehidupan nanti anak saya jadi apa jadi apa saja yang penting baik nanti hidup anak saya gimana Allah yang ngatur kehidupannya jangan kita ikut khawatir, cemas, gelisah ini menurut Alimah istirahatkan terus gak ikhtiar usah dia ikhtiar ada duit sekolahkan ada tenaga kita cari duit gitu kan tapi tidak perlu dengan kecemasan tidak perlu dengan kecemasan orang zaman sekarang itu sudah makan pun cemas hari ini sudah dikasih makan kenyang dia mikir ya Allah besok ada makan ya Allah dari ini dia lagi makan rezeki Allah besok nanya ya Allah besok saya ada makan gak Allah hari ini kata Ibn Ibn istirahatkan dari ketakutan istirahatkan dari was-was istirahatkan dari kecemasan apa yang sudah Allah atur kamu jangan ikutan ngatur kamu bukan panitia rezeki kira-kira begitu bahasanya panitia rezeki Allah sudah pilih sendiri kamu jalani saja ambil saja mas tataktum sesuai kemampuan kamu rezeki yang ada jalani rezeki yang ada syukuri gitu ya dan tidak ada sesuatu pun di muka bumi kecuali tanggungan Allah Allah yang sudah nama siapa yang percaya sama Allah Allah akan mencukup Allah kalau dipercaya Allah kalau dipercaya ya berbuat lebih menakjubkan daripada kerja kita Allah kalau dipercaya kalau gak dipercaya gak yakin dan kita lebih percaya pada usaha kita sendiri kita diserahkan terserah semampulu aja gali-gali kesumur sampai berapa kilometer baru keluar air makanya ini disebut dengan Al-Qayyumiyah Al-Qayyumiyah yuk kawan-kawan ada yang lebih penting daripada kerja belajar untuk percaya pada Allah sebanyak apapun kawan-kawan bekerja tapi meragukan Allah Allah sesuai perasaan saya seharian kerja dapat gak ya masih nanya dapat gak ya dapat gak ya saya rezeki udah seharian kerja masih nanya dapat gak itu namanya tawakalnya belajar percaya Allah saya yakin saya percaya engkau memberi rezeki lebih banyak daripada usaha saya saya yakin saya percaya rezeki saya bisa datang dari mana saja walaupun bukan dari kerja saya saya yakin saya percaya saya yakin saya percaya bahwa kedermawanan Allah lebih cepat daripada apa yang saya usahkan terus itu ditanamkan sahabat kawan-kawan semuanya bapak ibu semuanya siapa yang dipercaya siapapun diantara kita kalau orang percaya kita gak mau-mau melakukan sesuatu mau kalau orang gak percaya sama kita mau gak kita melakukan untuk dia gak mau Allah pun begitu karena Allah lebih lagi selalu bilang itu yang saya 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 ikhlas saya rida saya menerima saya bersyukur saya percaya itu misalnya saya ikhlas kalau ada hal yang di luar harapan kita ya Allah saya ikhlas saya rida itu penerimaan dulu saya menerima ketetapan yang telah kau berikan saya bersyukur masih diberikan kehidupan anak yang salih rezeki hari ini kesehatan saya bersyukur saya bersyukur dan saya percaya bahwa kesehatan saya akan terus membaik setiap hari bahwa rezeki saya akan terus membaik setiap hari bahwa ibadah saya akan terus membaik setiap hari ini untuk belajar yakin ini tidak menafikan ikhtiar untuk tidak menafikan ibu-ibu kerja kerja biasa aja tetapi kali ini kerja disertai yakin kalau kemarin kerja disertai was-was takut ragu bimbang apa iya apa iya apa iya apa iya seakan-akan Allah tuh miskin padahal kita seberapa kecil saya ikhlas saya rida kalau ibu saya ikhlas saya rida dengan sakit yang diberikan saya ikhlas saya rida dengan takdir saya ikhlas saya rida hari ini apa namanya belum dikaruniai saya ikhlas saya rida baru kemudian kenapa iya harus ucapkan ikhlas dan rida terhadap takdir itu membuka rida terumus kenapa saya rumusnya selalu dikain karena kalau kita ikhlas dan rida Allah pun rida seorang ulama ditanya bagaimana kamu tahu kalau Allah saat ini rida dan tidak rida ketika saya rida terhadap takdir Allah berarti Allah rida nah gitu ketika saya tidak rida berarti Allah sedang tidak rida jadi saya ucap dilatih dilatih karena kalau kita rida Allah pun rida kita mau dapat rizki yang gak Allah rida yang kedua saya ini saya ikhlas saya rida saya menerima saya ikhlas saya rida saya menerima terima dulu jangan tanya Allah kenapa sakit ya Allah kenapa gini ya Allah kenapa riziku jangan jangan tanya kenapa saya ikhlas saya rida saya murid yang kedua saya bersyukur apa fungsi syukur fungsi syukur itu untuk menumbuh menumbuhkan rezeki yang datang pada hari ini ini sekaligus jawaban ibu tadi ya saat saya berada kerjaan dua tahun apa yang harus saya kerjakan pertama ikhlas rida terima yang kedua bersyukur la'in syakartum janji Allah la'azi dan nakum walain kafartum inna asia falsumah azabi kalau ingkar sesungguh Allah bersumpah orang badui tereki Allah sampai Allah bersumpah segitu gak percayanya manusia sampai Allah bersumpah ini orang rabadui la'in syakartum sungguh jika kalian bersyukur la'azi dan nakum sungguh akan aku tambah benar-benar itu adalah la dan nun sungguh itu sebetulnya kita malu orang badui ketika dengar ya Allah sampai bersumpah begitu segitu kurang ajarnya manusia sama Allah sampai harus bersumpah segitu gak percayanya kalau orang bersyukur itu bakal ditambah sampai ada berapa kali la'in syakartum kalau kalian berterima kasih atas karunyaku la'azi dan nakum sungguh akan aku tambah benar-benar aku tambah sampai begitu kalau gak percaya lagi udah dah apa bedanya kita sama orang gak beri mana udah Allah sumpah kita la'azi dan nakum maka kita akan tambah bersyukur titik-titik ini saya kasih ini 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 adalah untuk menumbuhkan ini fungsinya untuk membuka rida Allah melakukan pelepasan ibu jangan lompat kalau lompat sering gagal ada beberapa klien saya yang sudah ikut pelatihan sana-sini 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 hatinya gak bisa apa namanya membuka rida Allah saat saya diajarkan gini-gini saya kok merasa gak berhasil kenapa hatinya menolak kenapa karena dia lagi sakit diajarkan saya saya sembuh saat ini saya sehat jadi otaknya gagal nolak dia pikir saya lagi sakit kok dia bilang saya sehat manusiawi manusiawi gara-gara lompat harusnya dibuka dengan ini saya ikhlas saya saya merima atas ujian sakit yang kau berikan kepada lalu bersyukur bersyukur untuk menambahkan terserah kalau menambahkan kesehatan saya bersyukur saya berterima kasih atas kesehatan yang telah kau berikan selama ini kalau dia sakit lambung atas kesehatan mata atas kesehatan tangan yang sehat-sehatnya disyukuri supaya nyebar ke yang sakitnya yang tadinya sakit jadi kesehatan atas kesehatan kalau kesehatan ini saya mau cerita ini cerita dari Ashrafiyah wala'alam saya ini ceritanya dari Arab tapi cerita dari pesantin Ashrafiyah dulu ada seorang ibu yang anaknya sakit di Arab itu makin hari keadaannya makin kritis dokter bu maaf anak ibu harus operasi Alhamdulillah berarti anak saya masih bisa ditolong itu sih ibu bilang abis operasi ibu maaf anak ibu koma kamu kesulitan Alhamdulillah berarti masih ada hari-hari dimana aku masih bisa bersamanya terus ibu maaf keadanya semakin parah sekarang sudah tidak bisa diajak bicara Alhamdulillah setidaknya dia masih hidup saya masih bisa menemaninya bisa mentol si ibu terus mensyukuri nikmatnya semakin sedikit 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 semakin kritis dan sampailah muncul keajaiban keadaannya tiba-tiba memperaih yang tadinya kritis koma bisa sadar bisa ngomong bisa makan terus jadi begitu syukuri yang kecil jadi kita fokus fokus kita sakit lambung kan yang sakit lambung mata kan enggak matalah syukuri ya Allah terima kasih sehat ya Allah terima kasih gigi saya masih bisa ngunyah makanan bubur supaya ditambah nikmatnya balik lagi yang lambungnya tadinya tidak sehat kembali jadi terima kasih menembuhkan apa saja masing-masing enggak ada yang sama tergantung bapak dan ibu semuanya yang mau ditembuhkan apa Allah Allah bisa menciptakan apapun termasuk kalau misalkan ada organ tubuh yang rusak Allah bisa bikin lagi bisa bikin lagi mengenanya memperbaiki khalak itu bisa bikin lagi terserah percaya atau enggak balik ke masing-masing kalau percaya insya Allah terwujud kalau enggak percaya katalah aku sesuai perasaan ambil copy ini Bismillah ya Allah nikmat banget copy hari ini insya Allah besok-besok saya akan dapat copy yang lebih enak liat copy-nya mungkin bukan di sini mungkin di kayu karena saya ingin menumbuhkan nikmat copy jadi syukur tuh penumbuh ini saya dapat duit ya cuma duduk-duduk aja diunjang tasakuran dikasih uang yaudah 500 ini 50 misal kita punya 50 ya Allah terima kasih kita dialognya sama Allah kita cukup terima kasih ya Allah perasaan ya kita ingat ya bukan lafaz perasaan perasaan yakin itu masuknya ke kolbuk rasa bukan Alhamdulillah itu baru mulut yang bisa menumbuhkan frekuensinya adalah perasaan Masya Allah iya betul-betul jadi ibu-ibu gampang kalau mau menumbuhkan sesuatu beternak uang langsung mainkan hati ibu ini ternakin ya Allah terima kasih dikasih ya Allah terima kasih tambah sujud syukur tambah terima kasih terima kasih kalau ibu mau menumbuhkan uang terus apa aja mobil mobil saya masih Aila misalkan itu juga belum lunas cicilannya ibu jangan lirik mobil tetangga dulu ibu syukur Aila tumbuh jadi kalau bekerja itu cara mencari rezeki makanya kadang gak dapat banyak kalau bersyukur itu cara narik sama gak nyari sama narik bener kan syukur tarik cara nambah tarik makanya kebanyakan orang sukses itu rata-rata hatinya itu positif penuh syukur iya iya jujur ya orang-orang sukses itu rata-rata yang hatinya penuh syukur happy bahagia sementara orang-orang yang kerja keras ya setiap hari kita ngeliat orang kerja keras yang berangkat dari tabun ke gelodok dari cikarang berangkat ke mangga dua ya kita tahu kalau cuma modal kerja keras itu biasanya dapatnya berangkat ingin punya mobil ibu syukur kendaraan yang ada ya ibu punya apa motor terima kasih insyaallah nanti ditambah rezekinya lahazi dan akan aku bisa ditambah mobil bisa motornya tambah banyak bisa jadi punya dealer motor mobil kan kendaraan ibu syukur kendaraan ibu sekarang setiap pagi ini setiap pagi makasih ya mobil sedangkan teri saya selama ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apa-apa bilang terima kasih gak ucapin alhamdulillah gak apa-apa tapi ucapkan alhamdulillah terakhir alhamdulillah terima kasih silahkan ibu mau tumbuhkan apa pertama terima dulu ya Allah saya menerima sampai saat ini saya belum memiliki mobil terima kasih atas karunia motor yang kau berikan selama ini ucapkan terima kasih ke motor boleh motor makhluk bukan motor makhluk lain Allah mengatakan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia juga terhadap makhluk-makhluk yang lain belum dianggap bersyukur motor terima kasih ya sudah menjadi peneman selama ini terima kasih motor disayang-sayang dipersih terima kasih saya pernah bukan ke motor ke pohon mangga pohon mangga saya paling enak iya enggak bohong karena saya dari cergo dan ramai pernah makan banyak mangga pohon mangga saya paling enak pohon mangga saya mati sama tukang waktu bikin rumah dibakar dibabat dibakar sampai jadi abu pas rumahnya jadi ya saya kan senang pohon saya kan senang pohon kenapa malah dibakar tiap sore tiap malam mau buang sabas ya pohon makasih ya pohon makasih ya sampai tumbuh lagi hidup lagi lebat lagi buahnya bu tau buah pohon mangga gajah yang gendera gede gede kan saya segede itu tapi pohonnya arum manis tiap malam jebol bu atap saya sekarang saya tebang kenapa kayak hujan meteor bu tiap malam jedar 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 buah manginya jatuh banyak betul jedar jedar saya selawati makasih saya siram pakai selawat makasih tumbuh tumbuh mustafa bisri cerita di pesantren itu ada dua dua pohon satu pohon yang selalu dicapkan terima kasih sama yang enggak yang satu lebat kemuk subur apapun bu kalau berterima kasih istri aja makasih ya neng sudah masakin buat abang makasih ya ma sudah masakin buat papa yakin bu itu istri bakal masak lagi leluh leluh apapun yang diapresiasi akan bertumbuh perasaan istri pun begitu apalagi Allah subhanahu jadi bersyukur itu untuk menumbuhkan apa yang buat ibu lihat lihat aja yang ingin jangan gerutui terima ikhlas dan ucapkan terima kasih kalau digerutui malah gak jadi kita ngeliat punya tetangga aduh enaknya punya alfan gak jadi gak jadi jalan seperti itu yang jadi ada kita lihat punya kita kita terima kasih anak anak ini saya lagi namanya anak lagi pubertas ada ujian sedikit kita lihat oh anak aku bandel dalam satu coba lihat mungkin yang lain terima kasih ingat yang baik terima kasih kita harus berlatih terus itu berlatih memandang yang baik pernah Nabi Isa alaihi salam lewat sebuah bangkai bangkai kambing bersama pengikutnya lalu Nabi Isa bertanya bagaimana menurut kamu binatang ini bangkai ya ruh Allah wahai Nabi Allah kekasih Allah ini bangkai yang bau busuk menyengat apa jawab Nabi Isa saya lihat betapa indah dan putih giginya lihat cara pandang Nabi Isa memandang yang bagusnya sahabat Hawarin sahabat-sahabatnya memandang yang jelek jadi mulai sekarang belajar awal-awal susah betul saya kesel banget waktu mobil saya ditabrak penyok saya liatin penyoknya sampai saya lupa saya itu mulus ini kan permainan pikiran permainan pikiran setan terus memainkan pikiran dalam nafsu kita sehingga pandangan kita bukan pandangan syukur pandangan kufur pandangan kita itu pandangan kufur ngeliatnya yang jelek saya ngeliat genteng jelek ya Allah gentengnya padahal genteng yang lainnya enggak kita kan begitu atau saya mungkin kayaknya chat kok ada yang kosong chat yang lainnya enggak chat yang ngelupas ini kok jamuran padahal yang lainnya enggak kita ngeliatnya yang jamurannya itu namanya pandangan pandangan kufur kan bisa terima kasih jamurannya cuma segini sisanya masih bagus masih bagus masih bagus bersyukur apa aja terserah ada banyak pertanyaan nanti saya stop dulu ya jadi ya Allah saya ikhlas saya rito saya menerima terima bu musibahnya jangan pandang musibah dong bu Allah kan bukan hanya ngasih musibah ya bapak-bapak ibu-ibu semuanya Allah juga ngasih ni'mat adil dong ya syukur ya Allah terima kasih terima kasih ya Allah saya masih punya 50 ribu buat belanja hari terima kasih terima kasih bersyukur terus untuk terakhir ada saya percaya ini tawakal tawakal Allah saya percaya ya Allah apa yang ingin ibu percaya saya percaya apa yang ingin ibu wujudkan tawakal masuk di bawahnya tawakal ini cuma oke bahasa Indonesia aja saya percaya ayah Allah setiap hari rezeki saya akan datang dari arah yang berkelimpah baik yang bisa saya ambil sendiri atau yang orang antarkan kepada saya baik saya yang menjemputnya atau dia datang sendiri dengan karya ingat kawan-kawan air yang kita minum itu tidak semuanya air sunur ya air yang kita minum itu tidak semuanya air yang kita gali banyak juga air yang turun dari langit jangan sangka untuk mendapatkan air hanya dengan menggali bisa juga dengan meminta hujan kalau hujan kita gak apa tinggal nadah aja kan ya rezeki juga gitu gak semuanya yang kita gali ada yang tinggal kita tadah aja buka rezeki bukan hanya datang dengan pekerjaan kita tapi yang jelas rezeki datang dengan karunia karunia Allah dari manapun dari manapun saya ya Allah ini saya ambil contoh ya Allah saya ikhlas saya reba saya menerima sampai hari ini saya masih menumpang tinggal di rumah mertua saya ya Allah terima kasih saya diberikan mertua yang baik betapa banyak mertua yang tidak peduli pada menantunya jangankan untuk menumpang hidup bertahun-tahun sehari dua hari aja ada dosir ya Allah terima kasih saya masih diberikan tempat tinggal terima kasih ya Allah saya masih diberikan kecukupan makan dikasih mertua yang baik saya percaya saya percaya hari ini mulai hari ini rezeki saya tumbuh semakin baik dari hari ke hari semakin berkah semakin banyak semakin besar dengan karuniamu bukan dengan usahaku dengan karuniamu kenapa sih memang dengan usahaku ya kita tahu sendiri lah usaha kita dapetnya seberapa ya dengan karuniamu saya percaya ya Allah mulai hari ini karir saya tumbuh semakin bagus semakin bagus semakin besar semakin berkas semakin halal semakin bermanfaat dengan karir mulai hari ini ya Allah saya percaya semakin banyak semakin tambah semakin tumbuh semakin berkas semakin berguna dengan karuniamu saya ikhlas saya merima saya ridha untuk membuka ridha Allah saya bersyukur saya berterima kasih untuk menambah nikmat saya percaya adalah untuk mendatangkan keberkahan dan karunia yang lebih besar begitu ibu-ibu semuanya simpelnya dan Allahu Al-Khala Allah Tumaha Pencipta ibu-ibu percaya enggak Allah Maha Pencipta Allah bukan hanya menciptakan manusia Allah juga menciptakan kesehatan lambung yang rusak bisa Allah bikin yang baru rahim yang rusak bisa Allah kasih rahim yang baru bisa rezeki yang mati bisa Allah hidupkan lagi ibu-ibu kalau baca doa doha gimana saya yakin beda nih sama doanya para wali ini doanya saya Allahumma inna duha'a duha'uka wal-bahaa wal-jamala wal-ismata Allahumma inkana rizki fissamai ya Allah seandainya rizki itu ada di langit maka fa'anzil keluarkanlah wa inkana fil ardi kalau di dalam bumi fa'akhrij keluarkanlah kan wa inkana dan seterusnya tapi ada enggak doa ini ini para wali ini wa inkana makduman kalau rizki saya enggak ada di law il-mahud saya enggak tercatat fa'au jidhu bikin jadi ada ciptain kalau rizki saya enggak ada ciptain maha pencipta mencipta makhluk semuanya dari manusia termasuk rizki ya Allah kalau rizki saya enggak ada rizki saya ada ini wa inkana kalau sedikit fa'akhir hu banyakin wa inkana maktuman kalau rizki saya ini terputus fa'barik hu berkahilah supaya berkelanjutkan wa inkana kalilan muqataran kalau rizki saya netes-netes ya Allah bagar rizu jadikan deras deras lebat wa inkana dayikan kalau rizki saya sempit ya Allah luaskanlah ya Allah yang tadinya cuma datang dari sumber luaskan disini dapet situ dapet sini ngasilin situ ngasilin bukainnya jalan begitu itu wali Allah kalau berdoa karena Allah tahu kelab maha pencipta termasuk pencipta kehidupan pencipta kemakmuran pencipta kesejahteraan pencipta kesehatan pencipta keberkahan kelab saya coba jawab dari yang banyak-banyak lagi tadi ini dia bilang kucing ibu kalau mau belajar rizki belajar aja dari kucing di rumah ibu ibu jalan rezekinya kan ngapain kucing enggak enggak kerja enggak mana yang tadi oh iya yang tadi yang tadi yang 2 2 tahun enggak kerja ini ibu yang tadi saya cobakan jawabannya ibu terima ikhlas ibu terima kasih atas nikmat sampai hari ini pasti ada nikmat terus ibu latih percaya bahwa hari-hari ibu semakin ke depan semakin baik terus kalau datang ide atau apapun ini ya datang ide untuk mendapatkan risik terima dan syukuri dengan megah terima dan syukuri dengan penuh kebahagiaan laksanakan kerjakan 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 apa yang ibu mampu apapun saya kalau ingin mengusir tikus dari rumah yang kosong gimana ya karena disana banyak barang-barangnya saya udah berusaha mengusir bu tikus itu enggak bisa saya pakai kucing enggak bisa setiap hari ada aja karena apa karena saya tidak membuang sampah pada malam itu juga saya nunggu agak penuh tempatnya tapi sejak saya membuang sampah pada malam hari itu juga sampai hari ini sudah entah berapa tahun 5 tahun atau 7 tahun sudah alhamdulillah enggak ada lagi tikus itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Gozan kenapa tikus selalu ada di rumah karena rumahnya kotor karena rumahnya kotor kenapa anjing selalu mendekat walaupun sudah diusir beribu kali karena di rumah itu ada tulangnya ada tulangnya itu Imam Gozali mengisyaratkan kenapa setan datang terus karena hati kita rumah kita seperti sampah walaupun sudah diusir setannya dengan doa macam ini macam itu datang terus karena hati kita kotor itu disebabkannya dicontohnya persis tikus tadi sama Imam Gozali jadi caranya bagaimana supaya tikus tidak datang bersihin rumah gimana supaya setan tidak datang terus bersihin hatinya gimana supaya anjing sudah suruh pergi bolak-balik apa namanya bersihin tulangnya itu ganti tulang itu dengan wangi supaya yang datang itu malah malaikat ganti sampah itu dengan hal-hal yang baik supaya yang datang rezeki bukan hidayah rahmat berada ini saya acak aja mohon izin dituliskan doa selesai selesai duha nanti ibu denger rekaman saja kalau tidak ditulis pakai bahasa Indonesia bahasa Indonesia saja jangan pakai bahasa Arab kenapa saya takutnya ibu tidak meresapi kita semua kalau belum ngerti bahasa Arab saya saja sudah ngerti bahasa Indonesia karena bahasa Arab itu bahasa yang kita tidak ada pengalaman bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita kita hidup kecil bersama bahasa itu jadi ada dok ada rasanya start kalau pernah punya mobil tapi harus terjual karena sesuatu hal dan ingin punya mobil lagi gimana caranya gimana caranya alhamdulillah mobilnya terjual syukur banyak kan yang jual mobil sampai sekarang gak terjual alhamdulillah alhamdulillah sudah pernah pakai mobil terus syukuri nikmat bersama mobil-mobil itu insyaallah temen-temennya datang ini saya kasih kaedah syukuri kenikmatan yang telah Allah berikan bersama mobil innal hasanati tatba'uha akhwad ini kaedah innal hasanat kebaikan itu tatba'uha akhwad sesungguhnya sesungguhnya kebaikan itu akan diikuti dengan kebaikan kebaikan yang lain itu kawan-kawan semuanya jadi kebaikan itu punya keluarga kalau satu kebaikan ditolak dia dan seluruh keluarganya akan pergi termasuk kenikmatan pun punya keluarga kalau keluarga itu tidak diakui dia juga akan pergi ya betul ini ini kalau gak salah dari saya idinaan kalau gak salah ya yang jelas perkataan salaf nanti saya kalau kita melakukan kebaikan gak lama kebaikan yang lain akan ikut kalau kita mengapresiasi kenikmatan kenikmatan yang lain akan ikut saya ambil contoh harusnya saya ambil contoh duit ini ini jangan ibu melihatnya sendiri duit ini punya saudara duit ini punya saudara kalau kita bilang terima kasih ke dia sodaranya akan ikut tau ya kalau kita bilang terima kasih ke dia sodaranya akan ikut iya kalau kita bilang terima kasih sodaranya keluarganya bapanya ibunya kakeknya kakeknya yang berapa yang gede-gede kalau dia apresiasi dia dan keluarganya akan pergi sama dia punya, kalau manusia punya rug ini disebut punya NRI bapak sudah kejual mobilnya pengen bilang terima kasih ke mobil yang itu lihat fotonya kalau lupa terima kasih ya sudah bersama kami selama ini terima kasih ya Allah bilang terima kasih, dia punya saudara insya Allah saudaranya nanti kalau sudah datang saudaranya datang ke rumah Pak, saya ingin lihat mobilnya kayak apa gitu ya nanti yang lain ke admin aja karena waktunya sudah habis takut mengganggu yang lain ini terakhir ya Pak Ustadz kalau saya mau jual tanah kita bagaimana lakukan apapun yang diikhtiarkan untuk menjual tanah iklankan pasang iklannya di internet atau pasang iklank di Facebook marketplace pasang iklankan di TikTok kirimkan ke orang-orang informasinya mau jual jual kan lalu bagaimana supaya hajatnya terkabul cepat jual tanah ibu bangun malam solat lapan rokaat tiga kali witir sebelum witir ibu berdoa udah udah ibu bangun malam solat lapan rokaat sebelum witir ibu berdoa ada hajat ingin apa namanya jual tanah itu aja atau ibu bangun malam jumat ibu baca yasin harusnya tiga kali kenapa saya anjurkan solat malam takutnya enggak kuat baca yasin tiga kali ibu niatkan yasin ini diniatkan tawasul agar tanah yang eh ibu apa apa ya bapak yang mau jual tanah tanahnya cepat laku boleh pilih yang mudah baca yasin tiga kali di malam jumat diniatkan agar tanahnya cepat laku insyaallah kalau udah laku kabarnya enggak saya gak minta duit saya pengen pengen dapat kabar mereka atau kalau baca yasin berasat yaudah solat malam aja kalau baca yasin kan boleh habis setelah isyak kalau yang bangun malamnya berat bisa tuh baca yasin tiga kali habis isyak malam jumat kalau yang biasa bangun malam bangun ya gitu ya wallahualam nanti silahkan ditanyakan ke admin apa saja di list nanti ada waktu saya cicil jawab pertanyaannya mohon maaf ya bapak-bapak ibu semua kalau misalkan soal respon kadang ya ada nakhtatim bilhamdulillah dan doa kafrinulis Bismillahirrahmanirrahim are you not?